Ratusan pengungsi Rohingya terdampar di Pulau Sabang Aceh dan tertahan di Pelabuhan Penyeberangan Ulele, Banda Aceh. 219 warga etis Rohingya yang terdampar dan ditolak warga Sabang diseberangkan ke Banda Aceh menggunakan kapal penumpang BRR dan tiba di Pelabuhan Ulele. Mereka tertahan di Pelabuhan, Banda Aceh sembari menunggu proses koordinasi yang dilakukan pihak UNHCR dengan pemerintah daerah terkait keberangkatan dan penampungan. Dari hasil koordinasi, para pengungsi Rohingya akan ditempatkan di gedung bekas imigrasi kota Lok Sumawi. UNHCR masih mendata rincian pengungsi Rohingya untuk memudahkan penanganan termasuk anak-anak dan perempuan. UNHCR masih mendapatkan penanganan termasuk anak-anak dan penampungan terkait keberangkatan dan penampungan terkait.